Hari ini Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memimpin Geladi Bersih Upacara Parade dan Neville hari ulang tahun TNI yang ke-72 di Dermaga PT Indahkiat, Cilegon, Banten. Acara ini merupakan peringatan hut TNI terakhir Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI sebelum pensiun. Bulan Maret tahun 2018, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio akan memasuki masa pensiun. Di hut ke-72 TNI, Gatot membeberkan apa saja langkah yang akan dilakukan sebelum pensiun. Ia mengatakan hal terpenting yang akan dilakukan adalah menyiapkan penggantinya sebaik mungkin. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa dirinya pasti terjun ke politik namun bukan politik praktis. Gatot juga meminta maaf apabila selama melaksanakan tugasnya memiliki kesalahan baik pribadi maupun kesalahan yang dibuat anak buahnya. Panglima TNI pasti berpolitik. Politiknya adalah politik negara, bukan politik praktis. Saya tidak berpikir saja di Panglima apapun juga, tetapi yang terakhir sebagai Panglima saya harus melaksanakan tugas saya sebagai konstitusi. Bila bisa diluar konstitusi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.